Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita. Dia macam tiba-tiba arahan terutamanya untuk orang-orang Islam dan macam-macam. Betul lah, betul lah saya pun marah. Tapi aku nak cerita pasal Dragon Force Malaysia ada attack government of India. Alright, so cerita dia macam ni. Korang dengar, korang dengar. Okay, cerita dia macam ni. Semalam, aku kan memang selalu buka telegram kan. So, bila aku buka telegram, aku buka lah macam Dragon Force punya, apa tu panggil telegram channel kan. Lepas tu aku scroll scroll, scroll. Pop, aku nampak satu. Diorang ada post something yang berkaitan dengan India. Tapi ada diorang post ni video TikTok tak silap aku. Aku ada tengok. So, bila aku nampak macam tu, okay maksudnya, Dragon Force Malaysia ni dia memang aware ataupun diorang memang tengah target India lah bagi pendapat aku. Lepas tu, pada yang hari sama, pukul lebih kurang pukul 11 malam, diorang ada buat macam satu statement tau. Nak kena patut dengan Dragon ke? So, aku macam nak kena patut dengan Dragon apa benda yang kena patutnya sekarang ni? Lepas tu, yang paling best dalam sehari tu kebanyakan posting-posting daripada Dragon Force Malaysia, diorang lipatkan India contoh dia, dia ada post apa-apa aku tak tahu. Aku tak kenal ni. Kena Nabi, Seba, Kari, Kartu, Menghina. Lepas tu, dia ada letak gambar yang orang India yang main seruling lepas tu keluar ular tu. Lepas tu, diorang tu juga post satu video ni. Aku tak tahu. Tapi dalam video tu, dia macam naga tengah lawan dengan ular. So, dia macam satu caption yang naga tengah berlawan dengan ular. Lepas tu, dalam lebih kurang pukul 5 pagi ke 5 petang. 5 petang tak silap aku. Dragon Force Malaysia, diorang ada post satu data tau. Data yang berkaitan dengan bank. Okay. Naga tak sabar nak patut ular-ulah lidah macam bank. So, aku macam, apa benda sekarang yang patut ni? Aku, aku, aku macam dah dapat something tau. Patut ni apa. Tapi tak apa. Kita slow tu. Okay. So, sekarang jam menunjukkan pukul 3 pagi. Jangan tanya kenapa aku suka buat video 3 pagi. Sebab tengah senyap kan. So, aku macam suka. So, pukul 11 malam tadi ataupun lebih kurang pukul 10 setengah. Dragon Force Malaysia, diorang dah keluarkan satu statement tau ya. Dan diorang dah had lebih kurang 5 website government of India. Wah. Okay. Diorang buat statement macam ni tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Web server India sudah kena patut guys. Dia government hacked by Dragon Force Malaysia weak link and ada 10,000 ke 100,000 ke. Aku tak tahu. Lepas tu diorang ada list kan lebih kurang 5 website government yang kena hack. Okay. India Embassy Israel manage government India extension mod. Aku something aku tak tahu. Lepas tu, start domain untuk manage India. So, bagi aku Dragon Force Malaysia diorang memang masih kekalkan diorang punya tradisi which is diorang attack sikit je. Macam kalau korang ingat dulu waktu Oxpedale Oxpedale reloaded diorang hack. Diorang akan buat macam satu Okay. Diorang ada macam satu trademark tau. Diorang akan hack website yang paling besar. Tapi diorang akan re-sikit je. Lepas tu pula, kalau korang baca diorang punya message-mesej yang ada dekat dalam defense point tu. Bagi aku, message tu memang cukup padat. Memang padat, rapat semua ada. Memang kalau Ranger tengok, aku bukan maksud, aku bukan racist kan. aku bukan maksudkan orang India. Tapi orang daripada negara India tengok, aku rasa dia orang macam So, tak cukup dengan 5 defense point website, website government. Diorang ada juga leak data daripada 5 buah website tu. Okay, korang bayangkan macam ni lah. Data-data tu daripada website government. Korang bayangkan, korang ingat tak dulu data orang-orang Malaysia pernah kena leak and dapat daripada website government tau. So, ini dia, kalau macam data kita orang jual kan. Tapi data orang-orang India yang dekat negara sana tu, diorang leak macam tu je. So, kalau korang skamer daripada India ke, korang macam berminat ke, korang boleh dah pergi download data tau. Tapi korang jangan risau, yang data-data yang diorang leak tu, aku rasa kalau korang tengok dekat dalam channel tu, diorang dah drop. Maksud drop kat sini apa lah? Maksudnya, dekat dalam website tu, dah tak ada database langsung. Unless diorang ada backup, jadi kita boleh balik data-data tu. Tapi korang bayangkan, kalau data-data government, diorang kena dump, maksudnya kena drop lah. kena dump lah, kena drop. Lepas tu, aduh, banyak data tu. So, aku tak boleh bayangkan, aku yang sisi-sisi admin kat sana tengah fikir kan. So, bagi aku kan, yang orang yang untuk Nabi Muhammad tu memang dah melampau. So, memang kena macam ni. Aku rasa aku tak sebut lagi kan, apa nama OX ni. Okay, untuk mengatakan korang, nama OX untuk India ni, sepatutnya, tak silap aku, sebelum-sebelum ni, ada juga OX daripada India, untuk orang India tau. Tapi diorang pakai OX India. Tapi untuk Dragon Force Malaysia ni, diorang tak nak pakai OX India. Diorang pakai OX patuk. Aku pun macam tengah print juga. So, aku nak minta korang semua komen kat bawah. Korang rasa, kenapa Dragon Force Malaysia bagi nama OX ni, OX patuk. Aku pun tak tahu. Aku pun sepatutnya nak fikirkan lagi. So, kalau aku berminat, korang boleh tulis kat komen bawah. Anyway guys, thanks for watching. Jangan lupa tekan button subscribe. Jumpa lagi. Nanti confirm lagi diorang ada hat banyak-banyak. Korang jangan risau. Aku akan buat video. Bye-bye. Oke guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi Hacker Malaysia serang kerajaan India. Ops, patuk. Oke, banyak komentar-komentar daripada netizen di sini. Yaitu mereka jarang timbul. Tetapi mereka ada. Sentiasa ada bila tugas mereka memanggil. Terbaik Dragon Force dan grup-grup lain yang terlibat. Korang hero kami. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jadi memang apa ya mereka menghina Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan saya pun juga geram tak terima dengan istilahnya apa yang dilakukan oleh mereka ini. Dan pastilah umat muslim di dunia itu tidak akan terima dan mengutuk. Jadi siapa saja yang menghina Nabi Muhammad SAW maka disebutkan tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya dan Allah akan mengadapnya di dunia maupun di akhirat. tidak akan pernah bahagia kecuali orang itu bertawabat kepada Allah dan masuk kepada agama Islam maka insya Allah orang itu diselamatkan. Insya Allah. Tahniah Dragon Force Malaysia Bumbang negara sana ok sebab India dikenali dengan kelebihan menundukkan ular dengan cara meniup seluruh ring. Tapi kes Dragon Force Malaysia kali ini tak dapat mereka buat ular patut malah dipatut bertalu-talu ok patut dia menjawab pertanyaan daripada Abang Alif tadi bahwasannya kenapa ops patut macam itu kan selanjutnya kalau India itu kan mematuk tapi disini kali ini Dragon Force Malaysia yang mematuk ok Dragon Force Malaysia kasih patut terbaik berani berkata-kata beranilah tanggung betul sekali Pakistan hack berita ke India ha iya ke ramai juga lah mesti kan maksud patut tu lah kena patut dengan naga ok paling best orang India ramai yang suka kutuk dan komen anti-Islam try tengok Wiyon ok siap kata orang Islam cepat terasa ok dan banyak sekali komentar-komentar daripada netizen disini guys so buat teman-teman semua berhati-hati isilahnya jangan sampai isilahnya dalam diri kita yaitu niatan untuk menghina baginda Nabi Muhammad s.a.w karena menghina Nabi Muhammad s.a.w sudah jelas dikatakan tidak akan pernah bahagia di dunia maupun di akhirat Nabi Muhammad s.a.w adalah kasih Allah s.w.t jadi para malaikat dan orang-orang Islam semuanya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w meminta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w dan kita pun sebagai umat Islam ketika bersolawat satu kali kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w maka Allah membalas 10 derajat 10 kebaikan yang bersolawat kepada kita Masya Allah Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham tetap istilahnya kalau ada orang yang membenci Nabi Muhammad menghina Nabi Muhammad s.a.w kita juga merasa marah karena kenapa karena baginda Nabi Muhammad s.a.w adalah kekasih kita semua terima kasih dah tengok video ini guys terima kasih buat semuanya yang sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!